Intro Hai semuanya, balik lagi sama gue Tio Tomo Kemarin banyak banget yang bertanya tentang merchandise dan juga food stall di Piala Dunia Nah gue sekarang lagi ada di Viva Fan Festival Mau tau kayak gimana food stall dan juga merchandise yang dijual disini? Yuk kita saksikan Kalau kita ngeliat harganya, ini jersey Belgia yang merah Itu harganya Rp430, ada shell, dijual juga disini Shellnya harganya Rp225, ada bola juga, tumbler kalau mau jadi kayak masa kini Boneka tadi 1,6 yang paling gede dan yang menarik juga tadi Karena ini di Timur Tengah ya, jadi wangi-wangian juga dijual disini Kayak wanginya tuh wangi-wangi orang ada ya Sepanjang gue masuk ke Fan Festival ini gak ada si KW-KWnya Jadi kayak semua official disini gak ada yang jual dipikir jalan Ini beef shawarma yang udah gue beli tadi, harganya Rp35, terus juga ini gue udah beli mineral waternya juga Tadi harganya Rp10, nah kita coba nih beef shawarma-nya seperti apa rasanya ya kan Daging banyak banget, gak keboong gue Jadi memang dengan harga Rp200,000 lo bisa dapat makan Dan mungkin bisa bikin lo kenyang selama 6 jam kali ya Itu semua seputar tentang jualan-jualan di Viva Fan Festival di Vila Dunia Viva 2022 Qatar ini Apalagi yang mau kalian tahu langsung tulis di kolom komentar ya Gue Tia Otomo, cabut dulu, sampai jumpa di perjalanan gue di Vila Dunia, salju dah, bye-bye Sub indo by broth3rmax